Orang yang terbaik itu sekarang harus plus, tidak hanya terbaik karena dia punya kemampuan atau akseptabilitas, tapi terutama mereka yang mampu mengatasi kondisi-kondisi kritis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren, keren jadas. Sekarang kita akan Uber, masih dari sidang tahunan MPR, di mana Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya kali ini soal sisi ekonomi. Presiden mengatakan bahwa negara-negara lain ibarat komputer itu sedang hang, karena itu dibutuhkan untuk restart, rebooting. Tapi kata Rizal Ramli, jangan-jangan bukan komputernya yang hang, tapi operatornya yang nggak cangih. Hasilnya Rizal Ramli ya, kita akan bacakan dari kumparan ya, Rizal Ramli sindir Jokowi, bukan komputer hang, operatornya nggak canggih. Itu kata Rizal Ramli. Kumparan, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli menyindir Presiden Jokowi-Dodo Jokowi soal kondisi ekonomi dunia, termasuk Indonesia yang diibaratkan Jokowi seperti komputer sedang hang dan perlu restart, tapi perumpamannya milenial juga ya. Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPRI dan DPR-DPDRI tahun 2020 pagi tadi, Jumat 14 Agustus ya. Menurut Rizal, kondisi ekonomi Indonesia sudah jelek jauh sebelum ada wabah virus corona. Kalau menurut pernyataannya Ehsan Udinursi, sudah ada 14 masalah-masalah ekonomi Indonesia, corona yang ke-15 ya. Begitu ada wabah ini, kondisinya makin anjlok hingga minus 5,32 persen pada kuartal 2 2020. 5 persen ya minusnya ya. Dari sisi kesehatan juga krisis bertambah parah karena angka positif corona makin naik. Begitupun jumlah kematian yang terus bertambah setiap harinya. Dia menyebut kondisi ini bukan karena komputer yang hang, tapi operatornya yang kurang canggih. Tadi dikatakan bahwa komputernya hang. Saya mohon maaf, tapi jangan-jangan komputernya pejabat yang hang. Kalau misalnya komputernya hang, yang enggak canggih berarti operatornya ujarnya dalam acara ngobrol perkembangan Indonesia bareng Rizal Ramli secara virtual Jumat 14 Agustus. Ini bisa jadi komputernya hang tetap benar, tapi karena operatornya kurang canggih makanya jadi hang. Atau komputernya enggak hang, operaturnya yang enggak bisa. Loh, sampai terselap saya ngomongnya ya. Menurut dia, kalau hanya komputernya saja yang hang, sangat mudah untuk dihidupkan kembali dengan menekan tombol control, alt, delete. Luar biasa ya. Tapi dia melihat saat ini operator yang memiliki komputer tersebut yang tidak bisa mengoperasikan dengan baik. Jadi komputernya dan operatornya ya. Jadi, the person behind the gun ya. Bukan man behind the gun, tapi person behind the gun. Kalau hang mah gampang, control, alt, delete, kan gampang restart. Kok ribet amat? Nah, kalau untuk restart saja pejabat enggak bisa, jangan-jangan yang hang bukan komputernya. Ada hal lain terangnya. Sebelumnya, dalam pidato tadi pagi, Jokowi menyebut bahwa semua negara, mulai dari negara miskin, berkembang termasuk negara maju, sedang mengalami kemunduran karena terpapar COVID-19. Krisis perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah. Di kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih plus 2,97%. Tapi di kuartal kedua minus 5,32%. Wah, makin mengkhawatirkan ya. Ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen, sampai minus 17%. Kemunduran banyak negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan. Ya, mereka minus dari angka berapa dulu ya? Oke lah. Dia pun mengibaratkan kondisi ekonomi semua negara, termasuk Indonesia, saat ini seperti komputer yang sedang macet. Semua negara pun harus menjalani proses mati sesaat. Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang. Semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat. Harus melakukan restart, harus melakukan rebooting. Semua negara mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya ujar Jokowi. Luar biasa ya. Ya, itu tadi sobat era sekalian soal kritik Rizal Ramli. Bukan komputernya, tapi operatornya. Cuman tidak spesifik Rizal Ramli. Operatornya itu satu operator, dua operator, tiga operator. Atau bagaimana? Kita yang berapura bodoh juga. Karena tadi operatornya bilang operator ya. Jadi bukan para operator. Karena kalau kita bicara operator ya, primus interparesnya kita tahu. Orang nomor satunya kita tahu. Kepala pemerintahnya kita tahu. Kepala negaranya kita tahu. Jadi soal ekonomi ini adalah soal yang ya tentu bukan wilayah saya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa pertanyaan yang terbesar kita adalah bagaimana kita memulihkan ini semua. Kalau dalam bidang ekonomi, jelas angka-angkanya. Dalam bidang politik, dalam bidang sosial bagaimana? Nah, jangan sampai kemudian dalam bidang politik misalnya kita rasakan kok pemerintah makin otoriter misalnya. Makin tidak bisa menerima perbedaan. Sedikit-sedikit kemudian mengancam. Sedikit-sedikit mengecap orang sebagai macam-macam. Kemarin pernyataan Presiden Jokowi mengatakan jangan sok paling agamais dan paling pancasilais. Pernyataan seperti itu menurut saya itu menggambarkan bagaimana relung hati perasaan istana ya. Kenapa saya bilang istana? Karena tentu yang ngedrapnya berkali bukan Presiden Jokowi sendiri pastinya. Ya, mudah-mudahan Presiden Jokowi membacanya secara baik. Atau kalau nggak sempat ya hanya membacakan saja kita tidak tahu. Dalam bidang sosial, ya saya kira persoalannya adalah soal trust. Apakah ada kepercayaan kepada pemerintah atau tidak. Sosial politik sesungguhnya ya. Sosial dan politik. Nah, kalau tidak ada trust susah juga. Nah, trust ini juga yang disinggung oleh Isan Nuri Nursi misalnya dalam bidang ekonomi. Jadi, dari informasi yang saya dengar misalnya, masalah-masalah ekonomi ini sudah muncul sebelumnya. Sebelum COVID-19. Ada bank yang mau kolaps misalnya. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat misalnya perpuh nomor 1 2020, jelas recovery di bidang ekonomi, di bidang finansial, itu jauh lebih diutamakan dibandingkan penanganan COVID-19. Dan sekarang terlihat lagi, bagaimana sesungguhnya penanganan atau pemulihan ekonomi itu jauh lebih diperhatikan, terbukti dengan dibentuknya komite kerja. Komite yang secara formal diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Erlang Hartarto, yang ketua pelaksana hariannya adalah Menteri Erick Thohir, Menteri BUMN. Dan kita tahu, Erick Thohir, core bisnisnya adalah ekonomi, bukan kesehatan. Nah, ini menunjukkan sesungguhnya pemerintah jauh lebih concern untuk ekonomi ketimbang kesehatan itu sendiri. Kita tidak tahu pertimbangannya apa. Ya, tentu saja kalau kita lihat aspek-aspek politiknya, kalau kesehatan pandemi, COVID-19 ini, tidak tahu kapan akan selesainya. Mungkin begitu pikirannya. Jadi, kalaupun di-deploy semua-semua kekuatan, belum tentu juga bisa mengatasi. Tapi ekonomi ini akan sangat jelas dampak langsungnya. Kalau krisis terjadi, orang kehilangan pekerjaan sudah mulai kehilangan pekerjaan, orang mulai tidak bisa makan, perut lapar, tidak ada penghasilan, maka krisis ekonomi bisa mengarah pada krisis sosial. Krisis sosial bisa mengarah pada krisis politik. Krisis politik bisa mengarah kepada hal-hal lain. Saya tidak mau berimajinasi lebih lanjut lagi. Tapi kalau berkaca pada tahun 1998, krisis hari ini sangat mungkin jauh lebih berat dibandingkan tahun 1998. Kenapa begitu? Karena tahun 1998 tidak ada COVID atau pandemi, COVID-19-nya. Jadi krisis yang terjadi karena betul-betul sebab masalah ekonomi, mismanagement, pengelolaan, masalah properti, di mana krisis tersebut kemudian berantai, termasuk Indonesia karena krisisnya. Tahun 1997 mulainya, kemudian 1998 menyebabkan gelombang protes di mana-mana, ada pergantian kepemimpinan, jadi krisis ekonomi, men-trigger krisis sosial, krisis sosial menjadi krisis politik, lalu pergantian kepemimpinan. Apakah itu yang menyebabkan Presiden Jokowi lebih memperhatikan aspek ekonominya? Allahu'alam. Tapi memang gejolak-gejolak yang ada sana tidak bisa diremehkan. Karena gejolak tersebut dilihat dari beberapa indikator. Ya indikator yang paling gampang adalah indikator ekonomi. Pertumbuhan yang minus, kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Kemudian pengangguran bertambah, orang yang miskin juga bertambah. Dan ini kita tidak tahu bagaimana kemudian bisa diadres kalau di lingkaran istana masih banyak orang-orang yang berpikir untuk kepentingan-kepentingan pemilik modal atau konglomerat. Jadi, seperti yang pernah dikatakan Rizal Ramli, ini adalah soal keberpihakan. Apakah pemerintah atau negara mau berpihak pada golongan menengah ke bawah? Kalau berpihak pada golongan menengah ke bawah, mungkin akan ada sustainability. Karena menengah ke bawah bisa hidup, bisa menggeliat. Tapi kalau keberpihakannya pada kaum konglomerat, pemilik modal, pemilik usaha, dan lain sebagainya, maka bisa jadi uang yang digelontorkan banyak sebagai insentif usaha tersebut tidak digunakan pada tempatnya. Karena tidak ada yang menjamin bahwa tidak akan muncul kerusuhan seperti tahun 98. Tidak ada yang menjamin bahwa kondisi kita akan baik-baik saja. Dan biasanya yang paling gampang lari adalah mereka yang punya uang. Capital flight sampai capital dirinya. Flight dirinya. Tidak hanya capital yang flight, tapi juga personal flight. Jadi bisa dibayangkan kalau keberpihakan tidak kepada masyarakat menengah ke bawah. Kalau masyarakat menengah ke bawah, apapun yang terjadi, dia akan tetap stay di sini. Stay di negara ini. Kalau pun mau pindah, mungkin pindah dari Jakarta ke daerah. Begitu saja. Tapi mereka-mereka yang usahawan, mereka-mereka yang uangnya banyak bisa lari ke luar negeri. Hanya memang persoalannya adalah mau lari ke luar negeri juga enggak gampang sekarang. Ada protokol COVID-19 dan lain sebagainya. Ya, bisa juga sih sebenarnya. Dan di negara lain juga belum tentu bebas dari masalah-masalah krisis. Tetapi, mungkin jauh lebih aman. Tidak tahu juga. Tergantung. Di sisi lain, sekarang ada kelompok-kelompok kritis semacam kami misalnya. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang nanti akan dideklarasikan tanggal 18 Agustus. Pemerintah harus keep on eye juga terhadap kelompok seperti ini. Saya pribadi sebenarnya juga ikut terlibat di dalam kami. Paling tidak ikut hadir juga dalam dua pertemuan. Paling tidak sudah. Ikut juga menyumbangkan pemikiran. Tapi yang saya bayangkan memang ini semua untuk kebaikan-kebaikan Republik ini. Kalaupun kemudian harus menyampaikan sesuatu dengan sangat kritis, ya pemerintah memang harus diingatkan. Dalam aspek ekonomi tadi dikatakan selalu menyalahkan COVID-19. Padahal sebelum COVID-19 masalah ekonomi sudah terjadi. Ini yang kadang-kadang pemerintah tidak ngomong sebenarnya. Paling tidak saya konfirmasikan itu dari Rizal Ramli, kemudian Ihsan Udi Nursi, dan mereka-mereka yang juga bisa ditanya mengenai kondisi ekonomi kita. Ya tentu bukan Refli Harun, karena Refli Harun bukan seorang ekonom. Nah, tapi kondisi sosial politik ekonomi ini real ke depan. Hari-hari ke depan, kita akan menghadapi tantangan yang luar biasa. Di satu sisi, kalau pemerintah kemudian tidak bisa mengelola aspirasi ini, maka sangat mungkin terjadi hal-hal yang berangkali kita tidak inginkan. Tapi mudah-mudahan sobat era sekalian, terlepas dari hang-hang-hang-hang komputer ini, ada yang diharapkan sebenarnya dari pemerintahan Jokowi. Yaitu, kalau soalnya adalah soal-soal yang berkaitan dengan ekonomi atau prosennya, maka kita harapkan terjadi pergantian kabinet resafel untuk mencari orang-orang yang memang pas, orang-orang yang memiliki kemampuan. Jadi, dalam kondisi yang krisis seperti ini, Presiden Jokowi tidak pada tempatnya lagi, kemudian masih juga berpikir akomodasi politik. Carilah orang-orang yang terbaik untuk mengisi pos-pos dimanapun. Entah itu pos ekonomi, pos hukum, atau pos-pos lainnya. Karena kalau masih mempertimbangkan akomodasi politik di tengah krisis seperti ini, maka saya kira kita bisa saja tidak selamat jadinya. Ini pertaruhan pemimpin. Pemimpin itu biasanya bisa dilihat ketika kondisi krisis. Dalam sebuah kondisi krisis, seorang pemimpin akan hadir dan muncul. Apakah dia sebagai problem solver, atau sebaliknya, dia menjadi orang yang kalup dan kalap. Kita tidak menginginkan kondisi buruk, kondisi lebih jelek lagi, tapi pemerintah di sisi yang lain juga harus menunjukkan determinasinya. Harus ada leadership yang kuat. Harus ada direction yang benar. Harus ada sebuah kerja kolektif yang dibantu oleh pembantu-pembantu atau para menteri yang juga memang punya concern, punya kepedulian, punya kapasitas, punya orientasi yang sama dengan kepala negara atau kepala pemerintahannya. Jangan kemudian pembantu-pembantunya, menteri-menterinya malah bermain sendiri-sendiri. Jadi ceklah apakah tim ekonomi kita sudah the best team, tim hukumnya apakah juga tim terbaik, lalu kemudian portfolio lainnya juga sudah diisi orang-orang terbaik. Orang yang terbaik itu sekarang harus plus. Tidak hanya terbaik karena dia punya kemampuan atau akseptabilitas, tapi terutama mereka yang mampu mengatasi kondisi-kondisi kritis ini. Mampu kreatif untuk mengatasi kondisi yang krisis ini. Presiden Jokowi beberapa saat yang lalu mencoba dengan yang namanya food estate, ketahanan pangan. Dia tunjuk Menteri Pertahanan Prabowo menjadi Menteri Ketahanan Pangan dan nanti di thumbnailnya. Kemudian dia tunjuk juga Erick Thohir. Jadi Erick Thohir itu menteri yang paling dipercaya Jokowi karena dipercayakan tiga jabatan sekaligus sebagai Menteri BUMN, sebagai Ketua Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi dan kemudian sebagai orang leading sektor di Lumbung Pangan bersama Menteri Pertahanan Prabowo dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Kita lihat apakah negara kita bisa berhasil keluar dari jebakan-jebakan krisis ini, dari masalah-masalah ekonomi ini, apakah salah masalah ekonomi yang sudah membayang ini akan mengarah pada krisis sosial, krisis politik, dan kemudian berangkali ada sebuah kejadian besar ke depan, kita doakan sebagaimana biasanya, semoga negeri ini baik-baik saja, walaupun kondisi tidak baik-baik saja ini membayang di depan mata. Tapi mudah-mudahan ada jalan keluar, ada breakthrough agar kita tetap bisa melihat cahaya di ujung tanel, bahwa negara ini, negeri ini masih punya harapan. Dan soal siapa yang memimpin, soal siapa yang berkuasa, mungkin tidak terlalu penting juga. Kenapa? Karena yang harus diselamatkan adalah negara ini, negeri ini. Penguasa bisa berganti, penguasa bisa beralih, tapi negeri ini harus diselamatkan terutama rakyat-rakyatnya. Sobat RH sekalian, mudah-mudahan semuanya berjalan baik. Presiden Jokowi juga menunjukkan determinasinya untuk mampu membawa kita keluar dari masalah agar jangan ada tuntutan-tuntutan lain yang berangkali akan memunculkan sebuah chaos, sebuah perdebatan, sebuah gelombang, sebuah arus yang tidak kita inginkan semua. Dan yang paling penting kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar kita tetap diberikan kebaikan dan kesehatan. Dan tetap di channel ini karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Ciao! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.